Halo guys, kembali lagi bersama saya Hajra di channel Hajrakek Di video kali ini saya ingin buat tutorial gue ulang tahun yang sangat digemari anak laki-laki yaitu tema Spombob Squarepants Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu tutorialnya, teman-teman harus ikutin step by stepnya yang ada di videonya Agar teman-teman gak salah dalam pembuatannya Oke, sebelum tutorialnya dimulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe Dan aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari saya Oke, langsung aja kita ke tutorialnya Nah, yang pertama disini kita siapin base cake-nya dulu Disini saya sudah siapin base cake rainbow cake yang berukuran 22 cm Warnanya yang paling bawah itu warna ungu, kemudian warna biru, hijau, kuning, dan orange Nah, cara tumpukin layarnya ini saya beri buttercream kurang lebih 2 sendok makan seperti ini Kemudian saya ratakan menggunakan spatula Nah, kalau buttercreamnya sudah rata, langsung aja kita tumpuk dengan cake layer yang paling terakhir yaitu warna merah Kemudian kita rapihin buttercream yang berlebih di pinggirannya ini menggunakan spatula seperti ini Ini juga agar remah-remahan dari kuenya itu gak menempel di polesan kuenya nanti Nah, disini saya sudah siapkan buttercream berwarna biru seperti ini Sebelum diaplikasikan ke kue, saya aduk-aduk dulu seperti ini Agar buttercreamnya nanti gak berpori Lalu saya taruh 3-4 sendok buttercream di atas kue seperti ini Kemudian ratakan menggunakan spatula hingga kuenya itu tertutupi atau terpoles dengan buttercream Tutorial cara membuat buttercream seperti ini Teman-teman tinggal klik aja i-card di pojok kanan atas Atau teman-teman bisa juga klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini Agar pinggirannya rapi dan mulus, saya menggunakan scraper datar seperti ini Nah, disini saya buat tekstur di bagian samping kuenya menggunakan spatula kecil seperti ini Nah, kalau sudah rapi ini saya sisikan dulu Kemudian saya ambil kue yang tingkat keduanya Disini saya menggunakan brownies kukus berukuran 16 cm ya teman-teman Saya beri filling dulu, fillingnya disini sleigh strawberry Kemudian saya tumpuk lagi fillingnya menggunakan buttercream seperti ini Saya ratakan juga buttercreamnya di atas sleigh strawberry-nya tadi Kalau sudah rata, langsung saja saya tumpuk dengan cake layer yang kedua Nah, untuk tingkat keduanya, saya sudah siapkan buttercream berwarna kuning seperti ini Langsung saja saya taruh 2-3 sendok makan buttercream Kemudian saya ratakan menggunakan spatula hingga kuenya itu tertutupi dengan buttercream Sanggirannya saya sisir menggunakan scraper datar juga Nah, kalau sudah rapi langsung saja saya mau pindahkan ke tingkat bawahnya Nah, sebelum dipindahkan, saya beri dulu buttercream di bagian tengah kue yang tingkat bawahnya Kemudian saya pindahkan kue tingkat atas Menggunakan spatula seperti ini Pelan ya teman-teman, jangan sampai kuenya itu jatuh Nah, setelah dirasa pas di bagian tengahnya, langsung saja kita tarik Sepatulanya pelan-pelan, jangan sampai kuenya keikut Dan untuk pinggiran tingkat atasnya, saya lakukan seperti ini agar menyerupai bolongan-bolongan bounce bob Terima kasih telah menonton! Nah, disini saya mau hancurin biskuit crispy seperti ini Saya mau buat pasir-pasiran gitu Nah, bagi teman-teman yang nanyain gimana cara buat pasir-pasirnya itu Saya hancurin biskuit crispy menggunakan chopper seperti ini Agar lebih cepat Nah, hasilnya seperti ini Nah, disini saya polis buttercream menggunakan kuas di pinggiran kuenya seperti ini Ini gunanya itu agar pasir-pasirnya nanti itu bisa menempel Terima kasih telah menonton! Nah, kita taburkan di atas buttercream yang sudah kita polis tadi seperti ini Terima kasih telah menonton! Saya beri juga pasir-pasir di pinggiran tingkat keduanya ini Nah, di bagian depannya saya tempelkan rumah nanas bounce bob seperti ini Kemudian hias pinggiran kuenya Disini saya buat rumput laut menggunakan buttercream berwarna hijau Disini saya tidak menggunakan spuit ya teman-teman Ini saya pakai trik cara membuat daun tanpa pakai spuit Lalu tambahkan lagi hiasan di bagian sampingnya Nah, disini saya kreasi aja ya teman-teman Jadi kalau teman-teman mau hias pinggirannya Sesuai dengan kreasi teman-teman di rumah mau dihias seperti apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, disini saya buat bulatan-bulatan menyerupai gelembung-gelembung air gitu ya teman-teman Selamat menonton! Saya tempelkan wajah spum bob di bagian depan kuenya seperti ini Dan saya taruh, saya tancapkan tangannya di bagian kanan dan di bagian kirinya Lanjut tata topernya di atas kue sesuai dengan kreasi teman-teman di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton! Sedikit hiasan sprinkle di bagian atas dan di bagian samping kuenya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!